Intro Usai dilaksanakannya pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga terpilih Periode 2019-2024 Pemerintah Kota Sibolga menggelar kegiatan malam keagrapan dan lepas sambut anggota DPRD Masa Bakti 2014-2019 dengan anggota Dewan Periode 2019-2024 Kegiatan tersebut dilaksanakan pada selasa malam 27 Agustus 2019 di Gedung Nasional Sibolga Wali Kota Sibolga Syarfiw Tauruk dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Wali Kota Sibolga Edi Polosi Tanggang menyampaikan Selamat atas pelantikan anggota DPRD Kota Sibolga Periode 2019-2024 Selain itu juga diharapkan dapat mengemban tugas dan amanah masyarakat dengan baik Wali Kota juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada anggota DPRD Periode 2014-2019 Pemilihan umum anggota legislatif tanggal 27 April 2019 yang telah berlangsung dengan baik dan sukses Kita semua mampu melaksanakan kompetisi politik dengan penuh ketika dan ketika dan kedua saham Kalau memang adalah hal yang lumrah dalam berdemokrasi Hari ini seluruh perbedaan yang terjadi dalam masa-masa pemilu harus kita hilangkan Untuk selanjutnya mari kita satukan langkah untuk satu visi pembangunan Kota Sibolga Sebagai nanah harapan seluruh masyarakat kita mulai dari bulu sampai ke inil Sebelumnya Ketua DPRD Sementara Ahmad Sukri Najri Penarik Menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh anggota DPRD Periode 2014-2019 Yang sudah banyak menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kota Sibolga Selaku pimpinan sementara saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada anggota DPRD dan pimpinan masa bakti 2014-2019 Karena anggota DPRD 2014-2019 telah banyak melakukan perubahan Telah banyak menyeram dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sampai saat ini Dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Periode 2014-2019 Tony Agustinus Lumban Tobing mengatakan Pimpinan DPRD tidak terlepas dari kontribusi seluruh anggota DPRD yang ada Dia juga berharap anggota DPRD yang telah dilantik dapat cepat bersinergi Agar kinerja DPRD tidak tertinggal dan berjalan maksimal Rizky Ramadan, N2STP memberitakan